Teman-teman, kayaknya jadi sangat tinggi tuh ceritanya ini, ya mungkin belajar juga udah emas ini. Sebenernya ada kerasifannya juga ya? Sebenernya kalau untuk belajar ke anak ini, kerasifan aku punya beberapa pengalangan kayak teman-teman juga yang teman-teman. Sebelumnya aku pernah tanya-tanyain, ditangkap dengan jujur bukan perkara-perkara-perkara. Tapi saya masih sangat mengembangkan. Kemudian beberapa juga representasi kayak melalui. Karena itu secara jaduin gimana sih kayak kerasifan kan banyak banget tuh konten kreator di YouTube, kredit riset, penasaran dan sebagainya. Gitu. Bisa tapi apa yang terjadi? Ada yang terjadi? Sebenernya awalnya karena aku awalnya berjalan-jalan, jadi aku bilang dulu. Terus begitu ada tawaran, aku tuh kapin, jadi aku gak bisa diubah selama beberapa tahun. Terus ada tawaran untuk masuk ke depan. Aku guesting, aku udah bergesting kelilingku selama beberapa tahun baru-baru di tempat aku. Dan aku sebenernya ingin mencoba kayak ini lagi ada jalan nih, aku coba aja semuanya. Aku maksimalkan yang aku bisa masukin. Ternyata aku enjoy dan akhirnya aku mau sharein di sini. Belajar juga dari ini, tapi itu udah terlebih dahulu. Sangat-sangat. Sangat sama Devano, sama Kepeli, sama Mika, sama Kak Fajar. Semuanya. Banyak-banyak kita saling sharing, saling membantu. Atau bagaimana cara-cara-cara lainnya. Terima kasih. 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 Sebenarnya kita sangat ingatin, jadi bisa terbalik dikasihkan itu. Jadi yang gak bisa gak sih kalau ngefas karakter di sepatu sendiri? Sejujurnya lumayan susah. Tapi karena habis itu aku pula 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 pula, yang aku cek ngerti ini, aku jadikan terapi. Karena beda karakter lagi kan, jadi aku cek karakternya selesai, aku cek ngerti lagi, jadi kebetulnya ada orang-orang yang bernama dan aku mau ngelepas ke sepatu. Gester. Gester. Kalau panen, jadi setiap, jadi kekirinan suami. Jadi semuanya, jadi semuanya, jadi semuanya, itu lumayan berganggu. Kalau mengkiru sama orang, jadi kayak gitu. Jadi sekian baik dulu, jadi ini yang paling susah, yang paling habis. Kalau apa sih yang menyenangkan? musik kan kita yang lain dengan bala ribu siapaan musik dari workshop yang ada sih karena kalau munculnya terpacangnya saya rasa lebih gini aku rasa dari stamina pun dimunculin dari workshop pakai pusat dengan baju? adegan ruanganmu terdapat sih ya itu adalah hal yang baru juga untuk berikutnya dengan kita dari teknikal dan sebagainya yang lebih susah, utama baru karena insikinnya yang di betul banyak sekali jadi anak-anak yang gak cukup waktu itu waktu itu kita ikut sama asap jadi ini bisa jadi itu apa ya aparin karena sebenarnya semua simenya sudah sangat disiapkan jadi semuanya udah aman ada simenya itu juga mejanya cukup jadi kayak kita gini doang itu udah mantul jadi semuanya safety-nya sudah di amankan jadi mungkin meja gesernya harusnya ini salah luka-luka jadi kesya capek tapi fun karena itu tadi aku sempat menyenangkan saling membantu jadi jadi sebetulnya kalian yang tipu yang teman-teman disini apa ini perbedaan aku berani banget aku kayak malas aku takut sama kisya aku takut sama kisya soalnya dia mungkin aku kejar-kejar aku lihat dia doang dia kayak cacat cacat sempatnya tapi sempatnya tapi sempatnya itu ada pengalaman konfisi ke korosnya kalau cacat lebih tinggi sumpah sih gua ya mungkin karena energinya cukup baik menyenangkan karena kita karena kita dari awal juga apa namanya disuruh apa-apa apa ya iya jangan-jangan di bawah adegan kamu kan takut beneran sama cacat itu iya gimana takut itu oh enak lagi ya enak banget karena sebenarnya indigo berarti ya pasan masukku juga takut sama cacatnya sama cacatnya sama cacatnya 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 sumpahnya ya bukannya takut beneran takut beneran takut beneran oke kamu udah besar gak sih ini kesannya sebenernya sebenernya sangat menyenangkan aku juga enjoy suka dengan kebutuhan energi kayak aku suka banget adegan-adegan pake sling adegan-adegan ada fighting juga meskipun dikit tapi aku seneng banget jadi kalo ditanyain mau lagi pangka aku mau banget kalo Bepanda gimana? aku juga sama sih aku tawarin mau banget karena aku yakin setiap situ juga pasti yang telah kasih ikuti ya karena pasti sama itu kita berdua sama gimana bisa pilih karena sejujurnya emang gak bisa banget pilih karena emang dua-duanya seru dua-duanya enjoy cuman emang tantangannya beda serunya beda terus tapi ini aja aku ini film ke-3 aku ya kalo kalau 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 gue gue ah tungguin aja kita udah diskusi sih itu udah kayak menjikisik gitu jadi da'akan aja semoga banyak hal apa sih yang menyenangkan kalian kan main dengan seumuran ya sama temen-temen seumuran apa sih yang paling menyenangkan padahal ini kan film horror gitu loh menyenangkan ya menyenangkannya karena kita seumuran kita juga di lingkungan main yang sama juga ya jadi kita sering sharing banget main-main tuh energinya masih sama aja gitu bahkan kafele kafejar juga gitu sering main terlepas dari usianya ya apapun kayak apapun ayo aku suka banget aku anjoy banget jadi apapun akan aku jalanin dengan senang hati menurut aku itu yang paling penting aku sama berdua guys yang mau mendalami peran aku sih lagi bikin juga gak sih mau aku lagi pengen juga sebenernya ambil kelas acting karena aku juga belum ada mesin coba kita lagi mencari jadwalnya karena aku sambil nyari juga jadi susah kan terus siapa mana aku tulis satu pertanyaan terakhir habis ini kita ada di di barbusier silahkan teman-teman iya 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 gak ada kita happy banget berteman banget happy banget oke jumpa tadi ya yya あり ini Terima kasih.